Kalian ini adalah sebuah kelainan jantung bawaan yang cukup berat yaitu suatu kondisi yang terdiri dari pembesaran jantung dimana terlihat atrium kanan membesar jadi atrium itu adalah istilah untuk serambi kanan juga terlihat katup kanan atau katup tricuspid ini letaknya lebih rendah dari posisi yang sebenarnya harusnya dia seimbang jadi ini mungkin ada suatu namanya Epstein Anomaly kasus yang cukup langka dan cukup sulit kelainan bawaan yang biasanya berdampak cukup fatal pada kondisi bayi seperti ini kita temukan adanya regurgitasi atau aliran darah yang membalik dari katup tricuspid kanan jadi aliran darah itu ya klepnya rusak jadi dia keluar masuk dua arah jadi itulah istilahnya regurgitasi artinya kembali ya berputar di situ-situ saja jadi ini adalah pembesaran jantung kanan hipertrofi juga ada katup kirinya stenosis jelek jadi sudah tidak berfungsi lagi jadi ini suatu kasus hipertrofi jantung kanan juga dengan kelainan Epstein Anomaly di mana posisi kantup kanannya juga lebih rendah ya ini proses prognosisnya sangat buruk untuk kondisi janin ini pada trimester ketiga dan umumnya memang janin jarang ada yang bertahan dalam kondisi seperti ini setelah dia lahir jadi ya kita harus bisa mengedukasi orang tuanya prognosisnya sangat buruk dengan sudah kardiomegali, pembesaran jantung regurgitasi katup dan ini suatu kelainan bawaan jantung sejak awal yang sudah sedemikian beratnya prognosisnya sangat-sangat buruk umumnya jarang bisa bertahan setelah bayi ini lahir selamat menikmati selamat menikmati